Sepasang suami istri di Sumedang emosi saat diberhentikan dan diminta putar arah. Keduanya terjaring razia PSBB karena tidak memakai sarung tangan saat berkendara sepeda motor. Sementara itu sejumlah modus untuk mengecoh polisi ditempuh pemudik. Warga yang nekat mudik terancam sanksi kurungan hingga denda ratusan juta rupiah. Tiga orang pemudik ini tidak berkutik ketika kedapatan bersembunyi di antara paket kiriman di dalam sebuah kendaraan ekspedisi di pos pemeriksaan gerbang Tolkopo baru-baru ini. Awalnya mereka mengaku karyawan ekspedisi dan menumpang untuk pergi bekerja. Namun polisi justru menemukan tas bawaan di dalam mobil. Kendaraan pun diperintahkan untuk putar balik. Polisi pun kembali menemukan empat pemudik menumpang sebuah mobil niaga menuju Jawa Tengah. Mereka sempat berdali akan mencari kontrakan di Bandung. Namun polisi tetap meminta pemudik kembali ke tempat asal. Lain halnya dengan pasangan suami istri di Sumedang ini. Mereka sempat emosi saat diberhentikan dan diminta putar arah karena tidak memakai sarung tangan ketika mengendarai sepeda motor Rabu kemarin. Mereka menuding petugas tebang pilih saat menerapkan aturan PSBB. Pasalnya banyak pengendara lain yang justru lolos dari pantauan. Setelah sempat beradu argumen, keduanya akhirnya diizinkan melintas setelah membeli sarung tangan dari warga. Di Garut, polisi memerintahkan sopir kendaraan Derek untuk putar arah setelah membawa minibus diduga milik pemudik. Pemilik diduga memakai jasa Derek untuk menghindari pemeriksaan polisi. Namun ia lolos dari pos pemeriksaan karena memakai kendaraan lain. Sementara itu, setelah kebijakan transportasi dilonggarkan, pada 7 Mei ini, pemerintah juga berencana menerapkan sanksi denda bagi masyarakat yang nekat mudik. Selain wilayah Jabodetabek, pelarangan mudik juga berlaku untuk wilayah-wilayah yang sudah memperlakukan PSBB dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona. Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sanksi ringan adalah melarang pemudik melanjutkan perjalanan. Sementara sanksi paling berat, yaitu hukuman penjara paling lama satu tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Polisi pun mewaspadai sejumlah modus yang digunakan warga untuk mudik, seperti jalan tikus, menumpang truk, atau memakai jasa travel ilegal. Jadi ada beberapa kejendurungan-kejendurungan ya, yaitu ada juga yang akhirnya lolos ya, ke daerah mereka. Yaitu melalui jalan arteri, yaitu melalui jalan tikus ya. Dan juga ada beberapa kendaraan truk yang dimodifikasi untuk mengatakan orang ya. Dan juga ada yang beberapa yang tidak dinyana ya, tidak dinyana, itu tidak disangka ya. Ada yang masuk ke tempat molen. Kepolisian juga mengancam akan memecat anggotanya yang terbukti menerima sogokan demi meloloskan pemudik di pos penyekatan. Tim Liputan Transmedia